terima kasih sudah menonton subscribe like dan share Yael channel baiklah kali ini kita akan mengganti mesin LCD LED universal yang akan diganti mesinnya ini di merek Ekaido dan ini seri LCD nya dia memakai LCS Samsung LTM 220 M1 L01 jadi mesin yang lamanya ini sudah ada power supply nya sudah rusak dan disini ada IC yang terbakar dan tidak tahu berapa nomornya jadi mesinnya akan diganti nanti dengan mesin universal saja sini kita akan cabut soket soketnya yang nanti akan kita pasangkan di mesin universal yang baru ini masih dalam dus belum dibuka dari seller nya oke ini mesinnya yang akan kita ganti dengan yang ini tapi disini mesin ini tidak dipasang dengan catatan layar harus dalam kondisi baik dan panelnya setiap informasi software biar resulasi-resulasi kenapa kita harus tahu nomor seri panelnya karena resolusinya harus disesuaikan dulu ini penampakan mesin yang baru ini masih kita langsung buka dari bus dari paketannya apa aja ada yang ada sebelum ini juga lebih berdua remont kabel-kabel tombol tombol menu jadi mesinnya jadi karena mesin yang baru ini tidak ada power supply nya jadi kita sudah siapkan power supply dua belas pol untuk pengetesannya kita pasang langsung di ini positif yang bulan dalam ini ya pasti yang dulu di ini positif yang dalam pastinya Oke kita pasang dulu konektor-konektornya guys jadi di karena disini sudah ada tombol menu tombol sensor dan inverter backlight nya kita akan pasang dulu kita samakan dulu LVDS nya yang ada di titik yang putih ini ya ini yang sebelah kanan tangan saya ini samakan dengan titik putih di LVDS itu kita pasang dulu mana di titik putihnya ini sebelah sini ini jadi begini posisinya jadi lampu dia yang gelap bener-bener itu gelap udah sama-sama bener-bener ya bener-bener bismillahirrahmanirrahim jolokin jadi titik ini merek ekaidu bentuknya seperti tipi tabung ya belakangnya ini tipi cina jadi ini kita backlight pasang backlight jadi disini kenapa kita harus tahu nomor panelnya karena akan disamakan resolusinya ini agar gambarnya tidak ada masalah oke speaker speaker sini kabelnya jadi tipi itu dimulang biar speaker nya kaget ini dulu langsung latin 12V sudah 12V masuk jadi speaker nya belum kita pasang langsung kita lihat dulu apakah nyala dengan normal oke ya sudah di yuk sini di atas di atas di atas jadi adaptor ini sudah sama suci tepat dulu Bersama deh Ada yang sama Ada yang sama Konektur ini Konektur ini Karena jacknya Nah ini pos di Nah ini pos di Ini Positif yang didalam Ini ya Jadi kita akan sambung dulu Walaupun ada cabut-cabut adaptor Coba adaptor 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 Ini potong Kalau saya potong Disini Karena jack ini tidak sama Disini Oh ini Potong gak ya Saya akan ganti dengan yang ini Kabel jacknya Ya karena dosnya Baru dibuka ya Jadi kita Tidak tahu Ya ada cabut Yang pas Kita pasang dulu Kita cek Ya jadi kita Sama kendut Ya ini Jadi kita untuk sementara dulu Enggak usah disoder lah Selalu disambung saja Tegangannya Di sini memakai 12V DC Oke Ini dari adaptor ini ya 12V Benarnya bisa memakai adaptor 12V 2A Ini 4A Disini ternyata adaptor ini 4A Gak apa-apa Ampernya lebih besar Oke Saya akan cari dulu Positif dan negatifnya Biasanya yang warna hitam ini negatif Oke Jadi benar yang hitam ini negatif Dan yang merah Yang satunya positif Ini karena putus yang merahnya Jadi cabut lagi Dan kita cabut lagi Kita pasangkan dengan yang tadi Yang cocok Cek Bersama hitam Ya Karena dusnya baru dibuka Jadi kita gak tahu kalau jacknya Cocok Gak cocok Jadi ini untuk sementara saja Yang penting terlihat TV nya sudah Terhubung Oke Biar gini saja dulu Tidak jengkel tadi Tidak Tidak Oke Coba kita cek lagi Mana mintosnya Tidak Terus biasanya Yang jack di dalam ya Mintos Mint Oke Oke Tendak Oh Belum dicolokin Sorry guys Biasa Kalau kebanyakan pekerjaan Yang dikerjakan Masih Mata Sliwar selwar 12,6 Saya rasa pas Oke Kita akan langsung colok Ke mesin mesin barunya ya ini lednya disitu Apakah menyala saya colok ya hidup hidup lednya dan kita lihat dulu coba angkat layarnya eh backlight belum dipasang sudah-sudah speaker belum on powernya mana ada paling ujung kayak input power yang ini ya saya on-kan dulu itu sudah hijau hidup 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 ada tulisan ada tulisan ini ke atas guys ke depan ini tampilannya Hai jadi disini dos itu di dalam dos kita buka sesuai kata seller tinggal pasang karena dia meminta nomor seri panelnya jadi jika teman-teman ingin mengganti mesin universal TV LCD LED pastikan dulu layarnya dalam posisi normal dan baru tanyakan sama selernya ini Oke ini mainkan tanyakan dulu sama selernya apakah tinggal pasang atau masih harus disesuaikan resolusinya saya akan corok dulu antena ini ya pasang antena dulu kita lihat tampilannya bagaimana 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 masih ke depan remote-nya belum dipasang baterai teks ini tampilannya ya ini posisi off-off standby kita hidupkan lagi di sini disini memang sudah terlihat ya kalau nah itu ek-kido tidak terlihat dengan jelas jadi kita input musik teks Oh ini menunya kita posisi TV ya itu posisi TV kita posisikan di TV dulu oke-nya ini kali oke ya itu ya itu ya siarannya belum ada mungkin karena siaran nomor tiga itu ya ada ya berarti TV ini sudah oke suaranya belum ada karena spekernya beda kita akan pasang dulu spekernya jadi kalau teman-teman ingin mengganti biasanya mesin Cina ya TV Cina ya ganti aja mesin universal tapi kita cari adapter dulu jika mesin lamanya sudah ada power supply nya ini tampilannya guys coba cetek-cetek saya rasa ini sudah ada gambarnya sudah ada ya eh suaranya sudah ada nah itu cpi oke guys itu saja tip dari kami sekian abone ol selamat menikmati